selamat datang kembali di channel youtube custom design engineering kali ini kita akan membuat sebuah helical bevel gear menggunakan software solidworks helical bevel gear ini sendiri adalah sebuah komponen yang terdapat dan mudah ditemui di komponen mesin disini terlihat gambaran isometri dari helical bevel gear yang telah dirancang menggunakan software solidworks jangan lupa video kami di like dan subscribe semoga video ini dapat manfaat untuk kita semua langsung saja kita akan memulai membuat ya kita klik new part ok kita pastikan dulu satuan yang kita gunakan adalah mmg second kita ubah background name jadi plane wide kita pilih right plane di display manager pilih line di sketch tarik garis secara vertical horizontal vertical horizontal vertical horizontal dan convert to 3 point arc setengah lingkaran ya just drag it just drag it ok kita buat garis horizontal lagi vertical horizontal vertical dan hubungkan ke axis ya ok selanjutnya kita akan mengatur dimensi menggunakan smart dimension klik smart dimension kita atur ini menjadi 45 mm sisi bagian bawah yaitu 163 mm ok lalu kita atur sisi bagian atas dulu ya ini menjadi 5 mm ok selanjutnya kita atur sisi bagian atas yang bagian samping dulu ya perlahan kita atur dulu ini panjangnya menjadi 32 mm sisi sebelahnya yaitu panjangnya 80 mm sisi selanjutnya yaitu 102 mm ok dan sisi yang terakhir yaitu sisi panjang terakhir yaitu sorry kita ulang ya smart dimension menjadi 122 100 sorry 112 mm ok selanjutnya kita akan mengatur sepanjang sisi bagian samping ini tingginya menjadi 39 mm ini kita atur menjadi 38 mm sorry 38 mm kita posisikan dimensinya lalu kita atur jari-jari untuk 3 point artnya yaitu menjadi 11 mm lalu kita atur ini ketinggiannya menjadi 38 oh ya ini by default ya kita atur lagi ini ketinggiannya menjadi 32,5 mm oke disini semua dimensi sudah fully defined ya kita akan mengubah gambar 2 dimensi ini langsung menjadi 3 dimensi kita atur dulu biar lebih terlihat dimensinya oke langsung saja kita akan mengubah gambar 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi caranya klik features revolve boss base kita klik sisi bagian bawah yang 163 oke inilah tampilan preview nya oke inilah hasil dari gambar 3 dimensi yang telah kita rancang selanjutnya kita klik sketch bagian sisi ini normal to lalu kita buat 2 buah circle di pusat titik axis oke selanjutnya kita atur dimensi lingkaran itu jadi lingkaran yang pertama yaitu 170 mm lingkaran kedua yaitu 100 mm oke selanjutnya kita akan membuat rodanya roda giginya ya oke membuat geriginya kita tarik buat centerline secara vertikal kita akan membuat giginya kita klik 3 point art kita buat seperti ini lalu kita atur ukurannya ya jaraknya dari sudut atas yaitu ini menjadi 6 mm sisi bagian bawah yaitu menjadi 15 mm kita atur jari-jarinya yaitu menjadi 65 mm oke lalu tinggal kita duplikat dari 3 point art dengan cara mirror entities kita klik 3 point art mirror robotnya kita pilih garis centerline oke nah ini nanti gambaran dari giginya ya kita trim dulu bagian yang tak diperlukan trim bagian lingkaran terluar dengan menggunakan power trim oke setelah itu kita akan membuat 8 bagian giginya ya 8 bagian giginya jadi menggunakan circular pattern kita klik sisi bagian yang telah kita mirorkan tadi ya kita buat sebanyak 8 buah oke nah ini akan membentuk seperti bunga ya lalu kita akan trim bagian yang tidak diperlukan oke kita trim menggunakan power trim ya yang tidak diperlukan nah ini akan membentuk langsung sketch oke seperti ini ya kita exit sketch selanjutnya kita sketch kita buat plan baru kita atur jaraknya menjadi 45mm klik ok kita sketch plane lalu kita convert terlebih pilih convert entities kita adjust block semua dimensinya bisa atau bisa menekan ini ya sketch seperti bunga tadi oke nah akan terbentuk seperti ini lalu kita akan membuat kita drag terlebih dahulu ya lalu kita pilih disini rotate entities kita ubah sudut dari sisi bagian giginya ya ini menjadi center of rotation pilih axis jadi sudutnya menjadi 15 derjat ini adalah tampilan dari yang akan dirotasi preview rotasinya klik ok setelah itu kita akan memperkecil dari ukuran giginya kita pilih scale entities just block it kita block saja lalu kita scale about axis kita pilih atur menjadi ukurannya menjadi 0,75 oke nah seperti ini ya tampilan dari gear yang eh giginya yang telah kita duplikat ya selanjutnya ini kita hide aja ya kita exit sketch lalu kita akan membuat gigi bagian depan lagi ya kita klik sketch plane kita atur jaraknya menjadi 90 mm oke kita sketch plane lalu klik convert entities kita pilih sketch to di yang telah di bagian dari revolve tadi ya oke lalu kita akan drag kita block nah semuanya akan terbentuk ya akan terblock kita pilih rotate entities center of rotation kita pilih axis lalu kita rotate about 30 degrees ya atau 30 derajat oke seperti ini tampilan preview nya kita klik kita klik kita klik ok setelah itu kita drag lagi kita block kita pilih scale entities kita scale about axis kita scale menjadi 1.5 atau 0,5 oke ini adalah tampilan preview nya klik ok lalu plan 2 tinggal kita hide aja exit sketch lalu kita akan mengubah ini menjadi 3 dimensi caranya klik lofted boss base kita klik sisi 3 bagian sisi gigi yang telah kita buat klik sisi gigi bagian pertama bagian kedua dan bagian ketiga sesuaikan ya titik garisnya sehingga akan membentuk ukuran dan model yang tepat oke ini adalah tampilan preview nya akan kita buat ini berbentuk helikal ternyata pas dan optimum proporsional kita klik ok ini adalah tampilan dari helikal yang hampir selesai selanjutnya kita akan menambahkan gigi lagi di bagian tengah kita klik sketch normal to lalu kita klik circle kita buat sketch circle atur sketch circle menjadi 70 72 sorry 72 mm oke oke selanjutnya kita tambahkan center line secara vertical select kita pilih center rectangle kita pusatkan di titik atas center line yang telah kita buat lalu kita atur ukuran center line panjang nya menjadi 10 mm oke kita atur ketinggiannya menjadi 41 mm oke oke setelah itu kita trim sketch yang tidak diperlukan ini juga kita trim bagian sisi bagian bawah sehingga akan membentuk seperti rectangle kita lihat kita klik feature kita ubah jadi 3 dimensi yaitu extrude boost base nah ini ada tampilannya kita klik reverse kita atur panjangnya menjadi 48 milimeter oke inilah tampilan previewnya oke inilah setelah selesai kita akan membentuk rectangle ini menjadi 8 buah jadi sekelilingnya menggunakan circular pattern kita pilih directionnya dan feature and face yaitu extrude boost base tadi lalu directionnya kita pilih circle yang bentuk ini bagian sisi bagian body kita buat sebanyak 13 oke seperti ini tampilannya selanjutnya kita akan membuat lubang atau hole di bagian dalam gear kita klik bagian bawah sketch kita pilih circle kita atur circle nya menjadi 35 mm oke setelah itu kita klik features tinggal kita extricut kita pilih true all nah ini adalah tampilan previewnya perpotongannya klik oke ini adalah telah selesai kita telah selesai membuatnya kita tinggal menambahkan tampilannya menggunakan material menambahkan material supaya terlihat lebih menarik kita pilih metal steel kita pilih polysteel aja ya oke atau brush steel polysteel oke biarkan saya memilihkan untuk polysteel biar lebih terlihat lebih nyata ya ketika kita save kita buat new folder kita tambahkan folder baru berupa helical bevel gear kita ubah file name jadi helical bevel gear juga ya file name jadi helical bevel gear kita masukkan ke folder yang telah kita buat save oke mungkin sekian tutorial solidworks dari custom design engineering tentang cara membuat helical bevel gear semoga video ini dapat bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe dan tonton terus video dari custom design engineering terima kasih